Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agar-agar yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan salah satu tanaman yang banyak tumbuh di sekitar lokasi wisata situ sangyang tuh ya tuh situ sangyangnya indah banyak ditumbuhi teratai merah ini tulisan sangyangnya yang sangat besar tuh S nya S Nah tentu disini banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang masih alami ya diantaranya yang tumbuh liar disini adalah pohon senggani atau biasa yang disebut pohon harendong ya di sini ini yang ada di depan kita ini itu yang harendong biru atau harendong ungu Nah itu biasa juga disebut harendong bulu nih nih ciri-ciri daunnya mengkilat mengkilat ada bulu-bulu halusnya nanti kita cek yang ada buahnya enggak ini ada buahnya tapi pentil dia kan kita lihat kesini ya coba ini berbulu-bulu kecil cari yang ada buahnya itu pohon masih pentil ini ada yang ungu nih tuh ya ini kenapa disebut harendong ungu karena kayak ini nih dia berbulu juga kita lihat buahnya dalam kondisi darurat bisa dimakan ya kalau akan ke hutan tersesat nah ini dibawah tuku sangyangnyanya nih kondisi ini selain harendong ungu juga ada jenis harendong lainnya nanti kita cek ya buahnya ini ada yang sudah matang ini kecil nanti selain harendong ungu ini dia ada harendong lalakina kalau orang di tempat saya menyebutnya itu lebih besar buahnya kalau ada yang bentuknya besar buah harendong itu disebut jambu tangkalak atau buah tangkalak ya sekarang kita lihat kan apa buah saja manfaat dari harendong ini diantaranya namanya dulu ya nama senggani hari ini sangat banyak kan buahnya masih kecil ya dia itu memiliki banyak nampak senggani ini diantaranya satu itu terkadang disebut sebagai senggani yang kedua disebut sebagai harendong itu Sunda ya yang ketiga disebut keluruk atau dalam bahasa Jawa yang keempat disebut senduduk dalam bahasa Melayu yang kelima disebut cangkodok Melayu ya yang yang keenam disebut kemantan bahasa Madura lalu yang ketujuh disebut Ndusuk bahasa Flores yang kedelapan disebut Kedepik bahasa Bangka yang kesini disebut Yehmutan Cina lalu terkadang disebut Karamunting Dayak ya atau dalam bahasa ilmiah disebut Merastoma Candidum itulah 11 nama dari buah senggani atau buah harendong nah jenisnya sangat banyak kan tapi yang sudah kita kenal dan ada di video kita agar akan bisa lihat lebih lanjut di video Taman Tagar Taman BMG ya itu baru ada tiga ini buahnya udah gede nih makannya lalu selanjutnya manfaatnya kan nah manfaatnya itu buahnya itu mengandung antioksidan yang cukup tinggi nih buahnya yang udah ini kalau yang udah ungu ini sudah udah mateng udah bisa dimakan kayak gini kalau yang masih kecil belum ini harendong bulu ya yang pertama dia itu mengandung antioksidan yaitu itu antosianin yang berwarna ungu lalu daun mudanya ini nah daun mudanya ini terkadang juga dimanfaatkan itu untuk menghilangkan rasa pahit dari daun pepaya jadi kalau akan memperfusun pepaya tambahkan daun ini ditumpuk dulu nanti insyaallah itu rasa pahit di daun pepaya dia berkurang gitu kan lalu yang selainnya ekstraknya ekstrak senggani itu mengandung analgesik juga sebagai peluruh kencing nah kalau agar-agar mau kenal beberapa jenis harendong itu memiliki banyak jenis kan diantaranya satu itu ada harendong gede ya yang kalau dalam bahasa ilmiahnya itu disebut melastona poliantum lalu yang kedua disebut harendong bulu nah mungkin ini ya yang disebut harendong bulu itu yang mengandung disebut cilademia hirta lalu yang ketiga itu terkadang disebut harendong monyet ya atau dalam bahasa ilmiahnya itu belucia aginanthera atau jambutang kalak nah ya akan-akan bisa melihat di video kita lainnya itu ada tagar taman bng bmg insyaallah disitu sudah ada ya konten tentang jambutang kalak lalu apa itu manfaatnya dari harendong ini banyak kan kalau kita baca dari beberapa referensi harendong itu memiliki banyak khasiat ya kan diantaranya satu itu untuk mengatasi keputihan kita manfaatkan daunnya ya lalu yang kedua untuk mengatasi pendarahan kita manfaatnya daun juga lalu yang ketiga untuk mengatasi height berlebihan kita juga memanfaatkan daunnya lalu untuk mengatasi kurang asi kita juga biasa memanfaatkan daunnya untuk cara olahnya nanti ya biasa cukup direbus saja lalu yang kelima itu untuk mengatasi bisul karena kan cukup menumbuk daunnya lalu ditempelkan kepada bisul ya lalu yang keenam itu untuk mengatasi diare lalu yang ketujuh untuk mengatasi pencernaan yang kedelapan itu untuk memimisan atau daun ditumbuk ya lalu yang kesembilan itu untuk mengatasi hepatitis yang kesepuluh mengatasi wasir kesebelas untuk mengatasi saryawan lalu yang kedua belas untuk melancarkan peredaran darah nah itulah beberapa resep dari buah harendong daun harendong batang harendong dan lain-lain ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini selanjutnya kalau agan-akan itu mau membuat resep untuk keputihan misalnya agan-akan cukup mengambil daun senggani dua genggam ya ditambah dengan jahe lalu banglek satu ibu jari kemudian direbus dengan tiga gelas air plus satu sendok cukak lalu dua gelas sehingga menjadi dua gelas lalu diminum jadi dengan kata lain kalau mau resep keputihan ambil dua genggam daun harendong lalu tiga gelas air satu sendok cukak lalu agan-akan direbus sehingga menjadi dua gelas nah yang dua gelas itu agar-agar minum pagi dan sore oke lalu untuk mengatasi disentri misalnya agan-akan itu bisa mengambil enam puluh gram daun plus aseman kemudian direbus dengan tiga gelas air nah nanti hasilnya dibagi dua sehingga menjadi satu gelas bagi dua minum pagi dan sore mudah-mudahan bermanfaat lalu untuk sariawan itu cukup dua lembar daun muda kemudian dikunyah jadi kalau agar-agar sariawan itu nih ambil dua kayak gini nih lalu dikunyah supaya itu menjadi opat sariawan lalu untuk pendarahan kalau pendarahan itu bijinya ya itulah beberapa hasil dari buah atau pohon harendong ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara 02 ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati